oke, halo semua selamat datang di channel any di perancis ya, kali ini di channel any di perancis saya mau bahas tentang auto entrepreneur ya oke auto entrepreneur, ya kenapa mau bahas itu, karena saya ini kan punya website ya, website atau blog ternyata di perancis itu harus didaftarkan gitu, karena cepat atau lambat saya kan mendapatkan sedikit komisi dari sini sana google adsense dan sejenisnya maka harus didaftarkan sebagai perusahaan, perorangan di perancis, yaitu diberi nama auto entrepreneur jadi, minggu yang lalu, saya sudah mendapat ini ya surat dari ANSE menyatakan numero siret numero siret, yaitu nomor sejenis nomor PT-nya gitu nomor pendaptarannya gitu ya jadi, kalau kalian datang ke website ku ini di perancis.com nah, di bagian ini ya mention legal nah, disitu aku wajib mencantumkan numero siret gitu ya nah, di perancis begitu ini, kalau tidak nanti kena denda jadi, di setiap website atau blog itu harus mempunyai penjelasan tentang mention legal mention legal termos condition privacy policy dan semuanya itu ya nah, di mention legal jelaskan semua tentang apa sih tujuannya membuat blog ini dan apakah pengunjung yang datang ke sini aman gitu ya data-datanya aman bagaimana data-data diproses nah, itu semua harus dinyatakan dengan jelas di di blog gitu ya nah, jadi untuk itu kemarin itu awal akhir januari saya mendaptarkan aku daftarkan ya perusahaan perorangan ini atas nama ini di perancis dan kegiatannya apa itu sebagai blogger profesional nah, untuk itu aku membahas juga ya aku mau share bagaimana sih kemarin prosesnya untuk mendapatkan status auto-entrepreneur nah, jika kalian datang ke blogku ya, ini di perancis.com ya, begini penampakannya ini di perancis nah, postingan terakhir itu postingannya bisa kalian cari cara mendaptar auto-entrepreneur ya nah disini aku jelaskan cara mudah dan murah mendapatkan usaha kamu mendaptarkan usaha kamu dengan status auto-entrepreneur ya aku bilang murah karena aku dengar ada yang membayar ya membayar agens untuk membantu mendaptarkan usahanya gitu padahal yang aku lakukan itu semua lakukan sendiri cukup sederhana cukup mudah tanpa membayar sedikitpun gitu dan dalam tempo satu bulan sudah keluar gitu ya jadi kalau bisa murah kenapa harus bayar kan gitu oke kembali lagi bagaimana sih cara mendaptarkan perusahaan perorangan ya jika mau mulai usaha misalnya ada usaha jual-beli atau mau buat servis atau kecuali makanan ya kalau makanan yang dimasak itu mungkin harus tanya ke chamber de commerce karena ada hal lain yang harus kalian pergunakan gitu maksudnya terutama kalau masakan itu aturannya beda gitu ya harus punya laborator khusus artinya itu dapur terpisah dengan dapur kita sendiri kulkas terpisah semuanya ada harus mengikuti kursus as-as-hipip artinya itu tentang hijien ya nah itu itu dibahas di oleh chamber de commerce ya bisa menjelaskannya tapi untuk entrepreneur perusahaan perorangan juga punya kerajinan atau hasil jahitan atau ya servis membantu orang untuk seperti saya ini apa ini ya blog ini di sini di blog ini hasilnya aku disebut blogger profesional dan itu setara dengan majalah online gitu ya nah kenapa harus mendaftarkan ya karena di sini di Perancis semua usaha semua kegiatan yang menghasilkan uang harus terdaftar harus direklarasikan itu untuk mengetahui untuk mengetahui pajaknya gitu ya jadi auto entrepreneur itu adalah perusahaan yang paling terkecil gitu ya perusahaan perorangan gitu nah kelebihannya itu perusahaan ini perorangan perusahaan perorangan ini kelebihannya itu pembayaran dan iuran sosialnya termasuk ke dalam micro enterprise dan mikrososial jadi ada paket paket perusahaan perorangan perusahaan kecil menengah seperti di Indonesia UMKM nah sejenis itu nah semuanya itu disederhanakan jadi bisa mendaftarkan dengan mudah dan mengatur segala sesuatunya mudah dan melaporkan pajaknya juga lebih simple gitu ya ini juga beberapa keuntungan lainnya formalitas administrasinya lebih sederhana lalu metode penghitungan pembayaran kotisasong sosial sederhana juga gitu juga dengan pendapatan pajak pendapatan tahunannya ya perlindungan sosial nah kalau kita sakit kalau kita sebagai karyawan itu kan ada bantuan dari pemerintah ya nah kalau kita perusahaan perorang siapa yang bayar ya ada juga bantuannya dari pemerintah semua itu dibantu ya dibantu nah juga kalau pensiun misalnya auto entrepreneur ini adalah usaha kita sampai pensiun gitu ya nah pensiun ini juga pasti diatur gitu ya lalu hak atas kursus-kursus yang mungkin dibutuhkan gitu ya promasi yang profesional namanya mungkin untuk mendukung lebih kan disini kalau formasi itu atau kursus-kursus itu mahal ya nah untuk membangun lagi untuk banyak lagi lebih pengetahuannya juga disediakan kursus-kursus yang gratis gitu ya nah dengan status auto entrepreneur ya kamu bisa melakukan aktivitas itu dibagi tiga ya pengrajin kerajinan pedagang atau profesi bebas ya oke nah bisa juga ini dilakukan sebagai pekerjaan utama atau sebagai pekerjaan pelengkap misalnya kita sudah bekerja sebagai karyawan gitu ya dan jadi mahasiswa ibu rumah tangga karyawan pensiunan siapapun boleh dan berhak melakukan mendapatkan status ini gitu tapi untuk para karyawan nah harusnya lebih baik mengecek kontrak kerjanya ya untuk melihat apakah kita diperbolehkan melakukan kegiatan profesional lainnya gitu ya kadang ada yang tertera itu tidak boleh gitu ya tidak boleh melakukan apalagi yang full time gitu nah sebagai status auto entrepreneur batasan pendapatan tahunnya itu juga ditentukan ya jadi maksudnya kalau melebihi dari platform ini itu berarti statusnya sudah berganti sudah naik gitu ya nah berapakah batasannya nah pendapatan tahunannya itu dihitung dan dibatasi jadi kalau sudah melebihi berarti status auto entrepreneur itu tidak berlaku lagi ya kan batasannya itu berapa tahunannya itu harus 176.200 euro itu aktivitas penjualan barang mobil atau lain-lain ya pokoknya semua yang berhubungan dengan komers berdagang itu tidak boleh melewati 176.200 euro nah untuk aktivitas servis dan pelayanan itu 72.600 euro per tahun nah bagaimana kalau usahanya punya berjualan dan punya servis juga melayani juga nah itu ternyata di walaupun digabung usahanya tetap batasannya 176.200 euro nah sekarang siapakah yang berhak mendapatkan status auto entrepreneur nah di website ursaf ya itu dituliskan semua semua orang berhak untuk mendapatkan status ini nah syaratnya harus seorang yang sudah dewasa jika minor harus ditanggung jawab oleh orang tuanya gitu ya berhormisili dan mempunyai alamat pos di Perancis berkor ke warga negaraan Perancis nah apakah kita bisa bisa dong saya masih WNI ya bagi WNA selain warga negara Perancis kami minta card de sejur ya card de sejur nah di dalam card de sejur itu biasanya tertulis boleh tut profession en France metropolitain dalle card dalle legislation en vigar jadi disini tertulis di card titred sejur kita biasanya itu ada remak yang dinyatakan boleh bekerja atau tidak karena ada status bisa lain yang tidak boleh bekerja nah juga bukanlah orang tua yang sudah dibawa tanggung jawab anaknya istilah bahasa Perancisnya itu tutel jadi ada orang tua yang sudah terlalu tua jadi semua apa namanya akun banknya itu ditanggung jawab oleh anaknya dipegang oleh anaknya karena dianggap sudah terlalu tua kalau sudah terlalu tua tidak bisa tidak pernah dihukum dengan larangan melakukan kegiatan jual beli dan sejenisnya nah seperti saya bilang tadi status perorangan ini perusahaan perorangan ini bisa dilakukan sebagai kegiatan utama atau kegiatan tambahan kategori yang dipilih itu aktivitas liberal kegiatan bebas komersial atau berdagang artisanal berupa kerajinan nah untuk ketiga kategorinya ini diarahkan ke pendaptaran yang berbeda pula status aku tadi sebagai blogger profesional itu termasuk aktivitas liberal di mendaftarnya ke ursaf sebelum proses pendaptaran baiknya harus dipersiapkan beberapa dokumen capital lalu card dasejur lalu email yang aktif nah sekarang bagaimana proses mendaftarkannya sebenarnya sangat mudah sangat sederhana kita cara mendaftarkan sendiri sebagai auto entrepreneur pertama tentunya tentukan dulu kegiatan kita yang mau didaftarkan gitu ya kecuali profesi-profesi yang sudah ditentukan seperti kesehatan itu ya tentunya tidak bisa hanya yang sudah ditentukan disini sebagai auto entrepreneur itu ada di website ursaf kita coba klik akun disini create disini juga bisa dilihat siapa yang bisa apakah itu yang aku jelaskan tadi semua tertulis disini ya siapa saja yang bisa siapa saja yang siapa saja yang bisa mendapat status ini kelebihannya itu lebih jelas lagi disini ya obligasinya berapa sakut berapa totalnya ini tertulis ya 5 artikulasi untuk auto entrepreneur eh gratuit tidak membayar apa-apa sampai sekarang aku tidak membayar apa-apa ya oke kembali lagi mendaptarkan tadi kita klik ini ya kremong auto entrepreneur nah disini cuma dibuat dengan 5 langkah jekremongkom aku buat akunku lalu lengkapi deklarasinya aktivitasnya apa informasi personel ya data-data kita dan juga psd identitas itu di scan ya deklarasi itu tadi setelah selesai envoye baru tunggu setelah kita dapatkan dokumen-dokumen seperti nomor siret dan numero siret dan siren nah kita bisa melakukan mulai aktivitas itu nah kita dari awal ini harus menjawab ini ya buset dibutuh buat aktivitas entrepreneur apakah anda sudah terdaftar sebagai perusahaan perorangan jawab belum nah kalau kita jawab belum berarti kita harus mendeklar nah sekarang ini kita ada di website ursaf auto entrepreneur salah satu bagian dari ursaf nah disini kita akan mengisi formulir formulirnya itu yang ditanya nom prenum telepon mobil nomor hp email juga 13 nomor yang ada di di bawah ini di bawah ini di bawah numero sekret sosial numero siret pasti tidak ada ya belum ada dan ini email di ketik dua kali nah ini jika jika kamu membuat seseorang membuat kan mendaftarkan orang lain tidak ya ini buat aja nah baru di klik kremongkom gitu ya nah cuma itu aja gitu loh oke setelah setelah kita daftarkan dalam waktu 8 sampai 15 hari kamu akan menemukan mendapatkan surat dari ANSI dapatkan surat kemarin aku dapatnya itu setelah satu bulan ya ANSI seperti ini isinya apa isinya ini ya menyatakan apa itu kan description yang adalah person identifian de siren identifian de siren nom nom du sas prenum dat deli denes sas aktivite principal exercise buatku ya kodenya itu 5814 Z itu nama aktivitasnya itu edisiung de revue e periodik jadi sejenis majalah online gitu ya dat depres d'activite aku buat tanggal 1 Januari 2021 gitu ya dan kalau bisa kalian mendaptarkannya itu daftarkan di tahun yang berjalan gitu ya karena kalau kalian daftarkan tahun yang dari tahun lalu di deklarinya sekarang nanti akhir Desember ini harus membayar atau melapor pajak tahunannya langsung ya jadi karena aku buat di Januari tahun ini jadi setahun pertama itu kita tidak akan membayar pajak gitu ya jadi dihitung tahun depannya dan tahun depannya pembayaran pajak ini itu dimulai selalu setiap Desember jadi ada aku sendiri ya untuk aku ini kasusku ini saya punya waktu 2 tahun untuk sebelum membayar itu tax dan kolom kedua tertulis Deskripsi Deskripsion deletablismo concerni nah itu ditulislah nomor numero desiret yang sudah mereka kasih ya alamat alamat perusahaan kita unsend dan kembali lagi aktivitas prinsipal nama kegiatannya tanggal tanggal dimulainya dan tertulis juga aktivitas salari pris deaktivite kalau kita punya karyawan kalau namanya juga perusahaan perorangan berarti tidak ada ya 0 lanjut apalagi kolom ketiga misajur efektui event kresong dalam terpris urepertuarsiran dan dikeluarkan oleh ursap depay laluar tempat saya tinggal ya oke itu dia inilah sertifikat yang menyatakan bahwasannya saya itu aku itu auto entrepreneur gitu ya nah kemudian setelah 4 sampai 6 minggu setelah pendaptaran kamu akan mendapatkan email dari ursap yang menyatakan bahwa nah ini dia dia dapat surat sih surat ya dari ursap dari ursap ya surat dari ursap seminggu seminggu setelah aku dapat ini ya numero siratnya isinya ya objeknya notifikasi dan ada afiliasi di sekuritas sosial madame suik deklarasi di aktivitas antara entrepreneur Di situ artinya dia memberitahukan bahwasannya perusahaanku terdapat di sekuriti sosial. Jadi aku sudah terjamin secara proteksi sosialnya dan pensiunannya juga mereka sudah atur. Ada kolam untuk informasi personal and professional song. Aktivitasnya auto-entrepreneur, reso sosial di Perancis, numero sirianya, blablabla. Numero di sekuriti sosial juga diberikan. Nah, jadi kalau ada apa-apa aku bisa kontak di ursap yang terdekat di kotaku. Jadi dengan adanya dua surat ini, jadi saya sudah terdaftar dan resmi terdaftar sebagai auto-entrepreneur. Nah, di website ursap itu tadi ya cukup simple ya. Nah, untuk penjelasannya juga saya buat linknya ya. Aku buat linknya itu. Ini dia. Ursap memberi kemudahan ya. Bagi siapapun yang ingin tahu lebih jelas lagi, cara mendaftarnya. Ini bisa kita klik, ada katalognya ya. Ini bagaimana cara membuatnya, dari mana semuanya dibimbing ya. Seperti yang aku bilang tadi ya. Ini klik, kre, mau auto-entrepreneur, harus jawab wii atau non gitu ya. Nah, ini semua formulir yang tadi yang aku tunjukkan, diisi. Nah, semua itu dijelaskan. Jadi, gampang gitu ya. Jadi, tidak perlu mendaftarkan ke ajans sebetulnya. Apa yang mau diisi tadi juga? E-mail, field activity, aktivitas kita itu apa, mongkom, messagerie. Nah, nanti kalau sudah terdaftar ya, kita buat akun kita. Nanti akun kita. Nah, di dalam itu ada itu mongfield activity. Seperti notifikasi ya. Jadi, selamat, sudah selesai. Nanti setiap ada informasi dituliskan di sini. Selagi menunggu, mereka akan bilang, oh kami sedang memproses. Sebentar lagi selesai. Atau, ya, semua di sini ya, notifikasi ini. Kalau ada perasaan-pesan juga tertulis di sini ya. Oke, kalau ada pesan-pesan semua tertulis di sini. Jadi, sejak kita mendaftar ya, baiknya kita sering login di ini ya, di akun Ursaf kita, auto-entrepreneur, untuk tahu sudah sampai di mana gitu ya. Misalnya ada dokumen yang kurang atau apapun itu. Nah, mereka akan beritahu di sini. Di dalam akun kita. Nah, aktivitas apa yang kita kerjakan. Nanti kita klik ya. Ada pilihan itu. Apa yang cocok namanya dengan yang kita kerjakan gitu ya. Kalau ada, ya, apa lagi? Oke, ini yang terakhir. Kalau ada masalah, bisa kita kontak juga asisten teknik di Ursaf ya. Ya, susah. Oke, ini juga aku jelaskan cara-caranya. Nah, ini juga ada formulir. Bukan formulir ya. Komong Verpur Kremong Auto Entrepreneur Enterprise. Nah, semua ini dijelaskan ya. Yang saya jelaskan tadi, yang aku jelaskan tadi, semua dijelaskan di sini juga ya. Nah, apalagi git katalog tadi sudah. Nah, ya, seperti yang aku bilang tadi bahwasannya, di akhir Februari aku berhasil mendaftarkan sebagai auto entrepreneur dan mendapatkan nomor di sire. aktivitasnya sebagai blogger profesional dan aktivitas prinsipal yang aku kerjakan itu terdaptar sebagai edisiung derue periodik ya. Setara dengan majalah online gitu ya. Atau majalah berita. Nah, begitu dia. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan cukup sederhana kan. Jadi, ya, kalian bisa kerjakan dengan sendirinya. Jadi, tidak perlu ya membayar agents untuk melakukan ini karena sangat simpel gitu ya. Nah, oke, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye. selamat menikmati